Dua orang diduga menderita hepatitis akut di Medan Sumatera Utara dirawat di Rumah Sakit Elisabeth dan RSUP Haji Adam Malik. Satu pasien di RSUP, maksud kami di RS Elisabeth, telah meninggal dunia dan satu lagi masih dalam perawatan intensif. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari laporan dokter dari Rumah Sakit Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyatakan ada dua kasus yang kemungkinan merupakan hepatitis akut yang dirawat di RS Elisabeth dan RSUP Haji Adam Malik, Medan, Sumatera Utara. Satu di antara pasien suspek yang dirawat di RS Elisabeth telah meninggal dunia sebelum mendapat pemeriksaan lebih lanjut dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyatakan meski kedua kasus menunjukkan gejala hepatitis akut, namun kasus ini masih dugaan. Untuk memastikan penyewa penyakit pasien, pihak rumah sakit telah mengirimkan sampel ke laboratorium Kemenkes dan hasilnya baru akan keluar dalam 14 hari ke depan. Untuk hari ini dikirim ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Salem, Bajakarta, nah itu memakan waktu kira-kira 14 hari untuk dapat kita hasilnya bahwa ini memang apakah memang karena hepatitis akut yang tidak diketahui atau penyakit yang lain. Saat ini satu pasien lagi menjalani perawatan di RS UP Haji Adam Malik Medan yang terus mendapat perawatan intensif. Sementara masyarakat diminta terus menerapkan pola hidup sehat. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridun Nasution, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!